Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua sehat selalu ya Di video kali ini aku akan membagikan tips yang sangat berguna Khususnya bagi pecinta alam Karena ini suatu pengalaman yang berharga ya Dikarenakan sering saya ini keluar masuk dari hutan Jadi saya menemukan tips bagaimana caranya menghilangkan atau mengobatilah istilahnya Menyedot racun dari kalajengking Contohnya saja ya, dibalik-balik kayu seperti ini Ini biasanya ada kalajengkingnya ini Dilipatan kayu seperti ini Oke, tidak apa-apa ya, tidak ada kalajengking ya Tidak masalah Yang pastinya disini saya akan membagikan tips Menghilangkan bisa ataupun racun dari kalajengking Yang apabila teman semuanya terkena sengatannya Bukan main sakitnya itu ya Bahkan mungkin bisa juga menyebabkan kematian mungkin ya Nah disini aku membagikan tips Tips ini sudah teruji Nah jadi Obatnya ini ataupun caranya ini Tidaklah terlalu susah ataupun sulit Karena mudah didapat Bila hal ini tetap terjadi Nah Misalkan saja Ini saya lagi di Di hutan ya Di ladang istilahnya ya Nah di ladang itu Kalian tersengat Oleh kalajengking Maka Segeralah untuk mencari Ini nih Ini Nah ini Yang ini 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 adalah arang Arang dari kayu bekas bakaran Dan arangnya ini pun Terserah ya Kayu apa saja Yang penting Arang yang dibutuhkan disini Untuk menghilangkan Bisa dari kalajengking Ada pun caranya adalah Bila tersengat di Misalkan saja Di bagian kaki sebelah sini ya Bagian paha Nah jadi Bila tersengat disini Ini usahakan Arangnya ini Dibasahin dulu Dibasahin terlebih dahulu ya Jangan langsung Kering Ini kan kondisinya kering Nah jadi dibasahin dulu Diberi sedikit air Ataupun dicelupkan Nah jadi Setelah basah Kemudian ditempelkan Di bagian yang terkena Sengatan Kalajengking Misalkan disini Maka langsung ditempelkan Dan agak ditekan-tekan ya Nah seperti ini Insya Allah Mudah-mudahan Tips ini sangat membantu Bila tersengat Kalajengking Seperti ini ditempelkan Tidak lama Kemudian dari itu Mungkin ya sekitar Selang beberapa menit Bisa itu akan hilang Dan rasa sakit Dari sengatan itu Akan segera hilang juga Oke semuanya Terima kasih sudah menonton video ini Semoga Tips ini bermanfaat ya Dan bagikan jika Menurut kalian ini bagus Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini